oleh Ketua Lembaga Eksaminasi Hukum Indonesia Bapak Dr. Stefanus Laksanto Utomo Sarjana Hukum Magister Hukum Waktu dan tempat dipersilahkan Dengar suara saya Pak Dr. Teo Terima kasih Mas Prof. Edilis Diono Terima kasih Mas Prof. Yang terhormat Prof. Gais Lugut Saya Emi Prof Dr. Mohtar yang saya hormati Prof. Santiago yang saya hormati Dr. Teo dan teman-teman Sahabat-sahabat pers yang hadir pada saat hari ini Ada dari Kumparan, ada dari Gatra Ada teman saya dan murid saya Tapi sekarang menjadi partner Dari Konstitusi Analis Kemudian ada dari IMPC News Kemudian tak lupa dari rekan-rekan dari APBTHI dan APHAI yang saat ini bergabung Pada sore hari ini Saya tidak terlalu banyak untuk Apa namanya, memberi komentar pada sore hari ini Tak lupa juga teman saya dari TVRI Untuk bisa bergabung pada sore hari ini Terima kasih Kita akan mendengarkan secara langsung saja Acara diskusi ini Supaya kita bisa mengungkapkan Apa yang dimaksud dengan Judul yang cukup Seksi gitu ya Mendesak reformasi hukum total Ini memang Tema ini dipilih oleh Pembina dari Lembaga Eksaminasi Prof. Gais Lumbun Jadi mudah-mudahan kami Bisa mengungkapkan diskusi yang nanti cukup singkat Demikian dari saya Saya kembalikan ke MC Terima kasih Baik, terima kasih Bapak Dr. Stefanus Laksanto Tomo Sarjana Hukum Magister Hukum Untuk sambutannya Langsung saja kita memasuki inti dari acara Yaitu diskusi dengan judul Mendesak reformasi hukum total Mahkamah Agung Republik Indonesia Terima kasih Terima kasih Moderator Dr. Bas-Bas-Bas Yusuf Teo Yang sudah Menyampaikan pembukaannya Saya Tidak mengulangi Apa yang disampaikan moderator Dengan cukup baik tadi Dan Saya juga tidak Apa Menyampaikan semuanya Tapi ada beberapa poin Yang perlu saya Sampaikan di kesempatan ini Adalah Kalau saya melihat Judulnya Memang judul ini Ini sangat Menarik Sebenarnya Dan Ini untuk menarik Tidak orang yang berlatar Belang hukum saja Tapi seluruh masyarakat Yaitu mengenai Mendesak Reformasi Hukum Secara total Kalau kita bicara Hukum yang berkembang di masyarakat Tentu penuh Dengan harapan Espektasi Espektasi Masyarakat Untuk bisa Memiliki Hukum Yang sangat Bermanfaat Di negara hukum Yang bernama Republik Indonesia Di pasal 1 Ayat 3 Indonesia Ada negara hukum Maka Pengertian hukum ini Memang mengadu Banyak sekali Harapan Atau Menjadikan harapan Banyak Sehingga ada Kalau bicara hukum Kita tentu bicara Kebenaran Dan keadilan Dua hal ini Menampingi Apa arti hukum itu Dan yang penting Adalah keadilan Dimana ada hukum Disitu harus ada keadilan Kalau tidak ada keadilan Tidak usaha ada hukum Ya siapa kuat Siapa menang Siapa kuat Siapa berkuasa Itu kalau Tidak ada hukum Yang mengatur Sebagai bentuk Cita-cita keadilan Nah Dalam hal ini Kalau saya memulai Dengan berangkat Bicaraan hukum Yang berkeadilan Apa wujud Yang ada di masyarakat Tentu Saya akan mengatakan Perwujudan hukum Yang adil Adalah Sebuah keputusan Yang diberikan oleh Pengadilan Itu yang utama Keadilan Ada di pengadilan Tidak ada Keadilan di Pasar-pasar Tidak ada Keadilan itu Ada di pengadilan Melalui pendekatan Ilmu hukum Yang adil tadi Nah Hari ini Kita dipamerkan Dengan Tayangan-tayangan Dua hakim agung Dan mungkin Akan menyusul Melakukan Pelanggaran hukum Hakim agung Melakukan pelanggaran hukum Tentang tindak Pidana korupsi Korupsi Hakim agung Yang korups Dan mungkin Akan menyusul Komisi Dusial Menyampaikan pada Akhir tahun 2011 Hakim Di semua tingkatan Di PN 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 Negeri Pengantingi Sebanyak tahun Lima hakim Ini bukan Angkanya kecil 8 riba Diindikasikan Melanggar hukum Yang terbesar Adalah juga Sama Mempengaruhi Hak Keadilan Masyarakat Memutuskan Putusan Yang tidak adil Ini Yang ketiga Nasib Orang Dipermainkan Oleh hakim Ini bagaimana Ini yang ketiga Nasib korban Akibat Pelanggaran Pelanggaran Hakim Terlalu perkara Ditangani Bagaimana Nasib ini Yang ketiga Yang kita Urakan Pendek-pendek Semua Masyarakat Tidak percaya Hukum lagi Kalau melihat Situasi ini Yang ketiga Ini adalah Tidak transparannya Proses Pengambilan Keputusan Di tingkat Terakhir Di benteng Terakhir Di mahkamah Tidak ada Transparannya Sistem Pemeriksaan Tidak bisa Dilihat itu Apa yang Dibahas oleh Hakim Apa yang Dipersoalkan Dalam putusannya Dan pertimbangan Hukumnya Kalau Mulai dari Belakang Yaitu dari Transparansi Dari Pusat Hakim Di Pengadilan Terakhir Yang bernama Keputusan Baik Pk Kembali Ada Persoalan Yang sangat Penting Bagi masyarakat Untuk bisa Mengetahui Kalah menangnya Perkara ini Ada permainan Atau tidak Itu ada Di sidang itu Nah ini Tidak pernah Transparan Sejak Lahirnya Mahkamah Agung Di Indonesia Setelah kita merdeka Tidak pernah Ada transparan Situ Tetapi Saya bisa Maklumi Kalau transparannya Dianggap Harus Betul-betul Terbuka Total Karena Mahkamah Agung Tidak cukup Ruangan Yang menampung Masyarakat Yang seluruh Di seluruh Indonesia Ini Kalau dibuka Semua Boleh masuk Karena puncak Peradilan seluruh Indonesia Ya Mahkamah Agung Nah oleh karena itu Saya mempunyai Usulan Sudah lama sekali Tidak usah Dengan hadir fisik Kemahkamah Agung Karena kita tidak ada tempat Yang cukup Bisa menampung Cukup dengan rekaman-rekaman elektronik Bisa ditayangkan itu Apa yang diperbincangkan Di sana Ada apa yang dibahas Ada apa bisa timbulnya Designing opinion Concurring opinion Berbeda Yang putusan Selamat Atau hukuman Atau perkara yang lain Dimenangkan Dikalahkan Harus transparan Dan itu Ada pada Musyawarah Hakim Agung Bermusyawarah Yang tidak setuju Akan disanting Mengatakan Ini Dasar saya Untuk tidak sepakat Untuk putusan ini Di antara Sekian majelis Maka Fungsinya Bisa ditambah majelis Atau Diulang sidang Sehingga bisa Berapa kali sidang kembali Untuk menemukan Satu keadilan Apa yang ditambah majelis Kalau 3 menjadi 5 Kalau 5 menjadi 7 Kalau 7 menjadi 9 Sehingga ditemukan Keadilan yang Betul-betul Secara Bukti yang material Yang sesungguhnya Dan publik melihat Perdebatannya Ungkapan-ungkapan Di sidang itu Sudah lama Setelah saya Dapat Hakim Agung Saya sudah mengusulkan Peran-ungkapan Dan putusan Makam Agung Itu Yang saya Beri Dua Orang Dikalahkan Dihukum Karena Hakimnya Berintervensi Uang Yang disebut Sebagai OTT Tipikor Tertangkep tangan Karena melanggar Tindak pidana korupsi Oleh KPK Tahun ini Menjelang Pemilu Pemilih presiden Mengangani Semua masalah Di negara ini Terjadi OTT Sebelumnya Belum pernah Sebelumnya Lain juga Saya tidak pernah Apakah ada Hakim Agung Ada justice Supreme Court Di semua negara Itu ditangkep Diseret Nanti Adili oleh Hakim Agung Di bawahnya Dari mulai Yang biasa Dibina Dikan Pencerahan Oleh Hakim Agung Di banyak PN Itu dalam suasana Dan Tertentu itu Ada Misalnya Nanti dia Di adili Di PN itu Bagaimana Menghadap Petembok Bagaimana Kehormatan Peradaban Hukum Sampai saya Mengistilahkan Ini bukan hanya Kondisi hukum Peradaban Hukum Yang beradab Ini seperti apa Kalau Hakim Kalau Hakim Agung Maka untuk Maka untuk korban Buat Hakimnya Di hukum 85 Hakim yang ditemukan KAYI itu Akan di hukum Beribuang ke pengadilan Atau Disidangkan Di Majelis Kehormatan Hakim Jadi untuk menghakim itu Kalau di bawah Kondisi Hukum Agung Sebut sebagai Majelis Kehormatan Hakim Saya berkali-kali Bertugas disitu Dan saya berkali-kali Juga memerhentikan Hakim Memecat Hakim Karena perbuatannya Itu di tengah PN dan PT Tapi baru Menjelang kita Pemilu ini Jadi Hakim Agung Ya Sambil pencerahan Memberikan Apa Penjelasan Undang-undang yang baru Mengenai perubahan Uang-undang Mengenai bentukan Peraturan Mahkamah Agung Yang menjadi Undang-undang di masyarakat Karena undang-undang Tidak ada Atau tidak cukup mengatur Sekarang Dia diadili Ini sangat Menyedihkan Tetapi Kita tidak Berhenti Disedih Bagaimana Nasib Yang dikalahkan Karena intervensi ini Ini lebih penting Kalau 85 Hakim di PN Menggunakan Jabatan Bagaimana Nasibnya Di Mahkamah Agung PN yang terakhir Mengalahkan Seorang Peraturan Perdata Muntidana Bagaimana Nasib Dikalahkan Ini ZMA Nomor 1 Tahun Dikalahkan Pak Suryadi Pak Instruksi Bentuknya SEMA Garis miring Instruksi Boleh Di Searching Di Google Memerintahkan Agar Kalau di PN Dan di PT Ditemukan Pelanggaran-pelanggaran Yang menyumpang Lakukan Eksaminasi Dan laporkan Kemaham Agung Jadi Kalau saya menyebut Istilah Eksaminasi Bukan barang baru Di peradilan Hal yang biasa itu Untuk Menyelamatkan Korban Nah Ini telah Diperjuangkan Di lembaga ini Satu kali Diterima Presiden Pak Laksanto Kalau itu ketuanya Diterima Presiden Dan bentuk ratas Rapat terbatas Presiden sadar Korban ini Akan Menjadi Satu bola salju Nantinya Berkembang terus Korban yang karena Hakimnya dihukum Hakim ini pun Akan dihukum Yang dua ini Pasti yang dihukum Tapi korbannya Tidak pernah Ada berpikir Bagian nasib Korban Karena permainan ini Sudah saja Dia menjadi korban Nah ini yang Kedua Saya sampaikan Bagaimana Sesungguhnya Keadilan Masyarakat Sosial Justice Ini juga perlu diperhatikan Kalau Hakimnya dihukum Nasib Yang dikalahkan itu bagaimana Ini penting Dan ada instruksi Dari Kepala Mahkamah Agung Di tahun 1967 Tidak pernah dicabut itu Tetap berlaku Bahwa perlu Eksaminasi Melaporkan ke Mahkamah Agung Di tingkat PN Nah ini di Mahkamah Agung Saya Sebagai Kepala Negara Harus peka Tidak memikir Eksaminasi Saja Seperti hari-hari ini Tolonglah Menengok Penegakan hukum Yang terjadi Yang Carut-marut Ini Hakim Agung Dua ditangkap Mungkin lebih Menurut KPK Mungkin lebih dari Dari dua Akan kembali Ditangkap Sudah masuk Radar Dulu diterima Oleh Presiden Ketua Asosiali Eksaminasi Indonesia Telah mencoba Menyurati kembali Dan Dilimpahkan Surat itu Ada Paul Bukam Yang sampai hari ini Belum menjawab Kan Jadi masyarakat Elektual Bukan tinggi Yang Keimanan Elektual Untuk Menyodorkan Lembaga baru Agar Indonesia Memiliki Badan Eksaminasi Nasional Kalau Badan Bencana Difasilitasi Kalau Ada korban Anak-anak Kecil Karena seksual Menyimpang dari Orang dewasa Dibuat Undang-undang Kebiri Yang tadinya Perbidiri Perlukah Kondisi Penegakan hukum Hari ini Juga Diterbitkan Seperti apa Yang semestinya Disikapi Oleh negara Terakhir Yang saya janji Ketinggalan Bisakah Presiden Memasuki Wilayah Yudikatif Ini juga Kajian Apakah bisa Presiden Masuki Ikut Yudikatif Yaitu Peradilan Saya Mundur Tentu Ini Hal Baru Bagi Akademisi Bahwa Negara Sudah Diatur Oleh Konstitusi Mempunyai Lembaga-lembaga Yang Dalam Konsep Teorinya Adalah Trias Politica Yaitu Pembagian Pembagian Kewenangan Kewenangan Atas Lembaga-lembaga Masing-masing Itu Menurut Teori Montesquieu Pembagian Di Indonesia Kita Rubah Bukan Pembagian Baca Konstitusi Masal 20 Konstitusi Undang Yang dibuat Oleh Persibat Bersama DPR Apa Maknanya Ini penyimpangan Dari Trias Politica Tidak Ada Hal Ini Hal Yang Terjadi Parlemen Tidak Tetapi Kalau persian dengan undang-undang itu Terganggu Kepimpinannya Dia punya Hato Dia punya Hato Kepada Parlemennya Kita tidak punya Begitu Karena Kita Adalah Passion of Power Pendelegasian Art Kita Campur Buat undang-undang Ini Tentu Kalau Kajian Hukum Pertama Negara Agak Luas Trias Politica Tentu kita berbeda Dalam John Locke John Locke Punya Pemikiran Trias Politica Tapi Saat Yang ketiga Bukan Saja Yudikatif Tapi Kalau John Locke Ini Yang direvisi Oleh Mantes Q Yang ketiga Itu Ketika John Locke Adalah Eksekutif Bergabung Dengan Parlemen Dengan Legislatif Isinya Disebut Sebagai Bagian Dari Federalis Jadi Bukan Legislatif Tetapi Bukan Yudikatif Maaf Bukan Yudikatif Tapi Federalis Di dalamnya Federalis Ini gabungan Antara Kekuasaan Pembuat undang-undang Dengan Pemerintah Eksekutif Untuk berhubungan Di keluar negeri Termasuk Hubungan perang Hubungan Tidak Sepakat Konflik Dirubah Dirubah oleh Mantis Q Yang ini Dirubah Menjadi Murni Yudikatif Yudikatif Apa yang tidak Boleh disambungan oleh Lembaga lain Baik oleh DPR Maupun Presiden Esekutif Salah Memutus Perkara Ini Cantum Jelas Baik di Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Maupun Di KUHAP Dan KUHP Pemilahannya Tidak Boleh Dicampuri Tentang Kuat Dalam Mengasili Hanya ini Selebihnya Presiden Bisa Mencampuri Berikut Buat undang-undang Teperbu Juga menjadi Dan bukan Cuma Contoh Saya Menjamin Presiden Bersama Wakil Rakyat Membuat Undang-undang Nah Oleh karena itu Saya juga Menanggap Bahwa Hakim Agung Dianggap Oleh Presiden Termasuk Hakim Hakim Di bawahnya Menjadikan Lembaga Pengadilan Adalah ESK Presiden Gedung Pengadilannya Artinya Presiden Bisa Mencampuri Judikatif Dalam Kelembagaan Bisa Tidak Presiden Menerima Kami Dan kami Menyampaikan Tahun lalu Diterima Tapi tidak ada Tidak ada Apa Kebutuhan Presiden Yang saya dengar Ada Satgas Mafia Hukum Yang saya dengar Kalau tidak salah Presiden Setelah ketemu Dengan Pak 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 Lasanto Bagi Pimpinan PP APP THI Mentuk Satgas Hukum Menangkapi Siapa-siapa Melanggar Di dalam Wilayah Peradilan Tetapi Juga Itu Tidak Terdengar Lagi Cuatan-cuatan Ditangkapnya Hakim Agung Ini Presiden Memerintahkan Menkobol Hukum Kembali Untuk Membuat Reformasi Hukum Yang sampai Hari ini Sudah Sebulan Lebih Tidak Kita Lihat Bahkan Ketangkep Yang kedua Hakim Agung Tidak Ada Reaksi Pak Mafia Dini Apa Kiat Yang akan Dilakukan Presiden Itu Reformasi Seperti Apa Nah Saya Mengusulkan Sudah Lama Sekali Saya Mengusulkan Untuk Memerbaikin Peradilan Ini Kalau Pak Yusrin Pak Yusril Mantan Menteri Hukum Danham Ketika Itu Mengatakan Tidak Bisa Kita Mengisi Air Ember Ini Dengan Air Bersih Sebelum Air Kotor Dibuang Buang Dulu Air Kotor Pak Itu Menurut Pak Yusril Pak Saya Tapi Mengatakan Bahwa Ikan Busuk Itu Dari Kepala Kalau Dibilang Peradilan Makam Agung Itu Kepala Dari Peradilan Itu Apa Namanya Penting Perakhir Yang Beri Keadilan Mengkoreksi Kalau Dibuang Salah Kalau Dibuang Boleh Salah Maka Yang Tidak Boleh Salah Adalah Yang Mengkoreksi Ini Terjadi Sekarang Di Mahkam Agung Apa Yang Mau Di Peran Presiden Jangan Memperhatikan Ekonomi Dan Politik Saja Ada Seorang Guru Besar Dari Amerika Serikat Pengamat Indonesia Jeffrey Winters Or Jeffrey Winters Dari Northwest University Nah Beliau Mengatakan Tahun 98 Itu Indonesia Berhasil Melakukan Reformasi Seperti Yang Perjian Katakan Sekarang Ini Berhasil Jangan Pak SBI Yaitu Memberikan Satu Hak Rakyat Tertinggi Yaitu Hak Disebut Sebagai Demokrasi Di Negara Kita Itu Pak SBI Tokohnya Menurut Pengamat Amerika Ini Di Ada Pengamat Timur Tengah Kita Sering Juga Memberi Pendapat Timur Tengah Kita Punya Pengamat Amerika Serikat Ini Pengamat Indonesia Terhadap Peradilan Indonesia Ada Pengamat Belanda Terhadap Peradilan Indonesia Saya Pernah Ketemu Berapa Pengamat Di Sana Di Leiden Ketika Itu Ya Sebut Saja Misalnya Siapa Itu Banyak Sekalilah Mengamati Indonesia Seperti Apa Bahkan Belanda Itu Ada Penulis Buku Disertasi Luar Biasa Itu Dikatakan Bahwa Pilar Pilar Mahkamah Agung Sudah Beruntuk Dibanding Tahun 45 Dulu Sebelum Merdeka Saba Pompe Penulisnya Menuliskan Begitu Pilar Pilar Mahkamah Agung Indonesia Tahun 2010 Sudah Runtuh Runtuh Belum Ada Hakem Agung OTT Hari Ini Hakem Agung OTT Berarti Sudah Runtuh Hari Ini Kalau Membaca Pempe Tapi Kalau Kembali Kepada Jeffrey Winters Dia Mengatakan Pak SB Berhasil Mencuratkan Demokrasi Tertinggi Di Negaranya Melalui Reformasi Siapa Saja Bisa Mimpin Jadi Wali Kota Bupati Di Bawahnya Gubernur Sampai Presiden Bisa Berpotensi Siapa Saja Gak Usah Orang Elit Tergidik Tidak Usah Kalau Punya Uang Ini Kata Kata Jeffrey Winters Bukan Kata Saya Boleh Cari Di Google Itu Judulnya Adalah Indonesia Akan Dipimpin Oleh Maling Baca Karena Demokrasi Terangkau Tinggi Dia tutup Dengan Tidak Diimbangi Dengan Penegakan Hukum Seperti Hari Ini Dan Dia bicara 2010 2015 50% Separuh Bupati Bupati Wali Kota Itu OTT Dan masuk penjara Sampai hari ini Di dekat Jakarta Bekasi baru-baru Itu ramalan Winters Karena Dengan mudah Orang punya uang Bisa mimpin Ini berbahaya Sekali Kalau tidak Disikapi Punya uang Bisa mimpin Tidak diimbangi Dengan Konsep Penegakan Nah Penegakan Hukum Itu ada Dimana Di peradilan Agar Pemenahan Di peradilan Tiap-tiap Penegeri Itu ada Tiga ratusan Sesuai dengan Kebuatan Kota Di mana tinggi Itu Selain provinsi 35 hari ini Itu ketua Dan maka ketua Saja yang Dievaluasi Tidak usah hakimnya Pak Mahfud mengatakan Lebih ekstrim Digantikan semua hakim Seperti di Georgia Georgia Eropa ya Bukan Georgia Amerika Itu ekstrim Saya tidak Konsep saya ada Dievaluasi Yang baik Dipertahankan Yang buruk Diganti Nah ini Yang saya cuatkan Sebagai Yang ketiga Paparan saya Semoga itu Saya Terima kasih Prof. Kayus Prof. Kayus Yang ada Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih